Terima kasih Siapkan wadah, saya gunakan bowl mixer MX700 Masukkan 150 gram butter Ini saya pakai butter mix margarin Perbandingannya 1 banding 1 Kalau mau ekonomis boleh pakai full margarin Jadi margarinnya bisa pakai 300 gram Lalu masukkan 150 gram margarin 40 gram gula halus Untuk mengaduk adonannya Saya gunakan mixer MX700 Ini adalah maxi mixer Mixer ini super canggih dengan full metal girl system Bisa buat adonan apa aja Tersedia 3 pilihan mata kocokan Jadi bisa disesuaikan Bisa buat adonan roti, cookies, dan cake Gunakan speed rendah Saya gunakan speed nomor 2 Mixer sebentar aja asal tercampur rata Mixer ini memiliki 6 pengaturan kecepatan Kapasitas bowlnya besar muat sampai 7 liter Terbuat dari stainless steel dan ada pegangannya Dilengkapi dengan thermostat overhead protection Untuk pembelian maxi mixer MX700 Kunjungi Instagram mito.id Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Nah ini adonannya udah tercampur rata Masukkan 2 kuning telur Lalu lanjut mixer hingga tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Masukkan 460 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro rendah 30 gram susu bubuk 30 gram tepung maizena Lalu lanjut mixer adonan hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton Setelah adonan tercampur rata Matikan mixernya Jadi untuk tekstur adonannya itu lembut seperti ini ya Masukkan 40 gram meses Lalu lanjut mixer adonan asal tercampur rata Dimixer sebentar aja Kalau adonannya diaduk pakai spatula Sebaiknya mesesnya gak usah dipakai Mesesnya di skip Karena mesesnya gampang lumer Nah ini adonannya udah tercampur rata Dan siap untuk dicetak Alasi meja kerja dengan plastik Letakkan adonan diatasnya Lalu tutup lagi adonan dengan plastik Kemudian gilas adonan Untuk menggilas adonannya Saya gunakan rolling pin dari stand cookware Rolling pinnya ini terbuat dari silikon Silikonnya udah FDA approve Jadi aman untuk makanan Saya gilas hingga ketebalan sedang Untuk cetakannya saya gunakan yang seperti ini Ini namanya acuan jemtat Saya pakai nomor 171 Kalau mau pakai cetakan seperti yang saya gunakan Bisa klik link di kolom komen yang telah saya sematkan Lepaskan adonan dari cetakan Hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai Terima kasih telah menonton! Letakkan adonan yang telah dicetak diatas loyang Sebelumnya loyangnya boleh dialasi dengan kertas roti Atau boleh juga diolesi margarin Diolesinya tipis-tipis aja Saya gunakan loyang anti lengket Jadi saya nggak oles margarin Dan nggak alasi dengan kertas roti ya Nah ini adonannya udah selesai Saya cetak dapatnya dua loyang Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran cetakan yang digunakan Selanjutnya ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit Saya gunakan oven mitofantasi MO888 Kapasitas ovennya ini besar Muat sampai 33 liter Oven ini dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan matang merata Juga dilengkapi dengan lampu Jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan Jadi panas oven tetap stabil ya Panggang dengan suhu 130 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 15 menit atau sampai kukisnya setengah mateng Setelah sekitar 15 menit dipanggang Ini kukisnya udah setengah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Kemudian lanjut panggang sisa adonan Biarkan sebentar hingga kukisnya dingin Di sini saya udah siapkan nutella Nutellanya saya masukkan ke dalam plastik segitiga Lalu saya lapisi dengan plastik yang telah diberi spuit Untuk spuitnya saya pakai yang model seperti ini Setelah kukisnya dingin Semprotkan nutella di atasnya Semprotkan melingkar Setelah selesai diberi nutella Ini lanjut dipanggang kembali Panggang dengan suhu 130 derajat celcius Terus menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 30 menit atau sampai kukisnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Kalau mau panggang dua loyang Sekaligus juga boleh Di setengah jalan Posisi loyangnya dirubah ya Ditukar Supaya matengnya merata Setelah sekitar 30 menit dipanggang Ini kukisnya udah mateng Kukisnya ini wangi banget Wangi butternya tuh khas ya Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Biarkan hingga kukisnya dingin Baru lepaskan kukis dari loyang Ini dia kukis nutellanya udah jadi Saya mau cobain Ini saya ambil satu Kelihatan ini matengnya merata Dari patahannya berasa Kalau kukisnya ini lembut dan renyah Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kukisnya super lembut dan renyah Nutellanya lumer di mulut Manisnya pas Rasanya gurih Ini enak banget ya Perpaduan kukis dan nutellanya Ini enak banget ya Mantep Recommended Untuk nutellanya tadi Saya pakai sekitar 350 gram Setelah ditimbang ini beratnya Jadi sekitar 1200 gram ya Nutellanya ini gak sampai benar-benar kering Jadi dia masih lumer Tapi kalau ditimpa Seperti ini Dia gak ngerusak ya Kalau ditekan kuat Dia masih menempel Seperti ini Kalau ditimpa Beraturan seperti ini Bentuknya tetap bagus Dan nutellanya gak rusak ya Nah ini udah ditimpa Kelihatan ini Nutellanya gak menempel Dan bentuknya tetap bagus ya Jadi ini bisa dimasukkan Kedalam toples Cocok buat isian di toples Hari Raya nanti Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton